Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita akan membuat game dengan menggunakan small project structure menggunakan state manager untuk mengatur state-state yang ada di dalam game kita kemudian kita akan coba membuat atau menggunakan bitmap font yang cukup besar sehingga memenuhi layar kita akan menggunakan shader sebagai special effect untuk background game kita kemudian kita mau atur shader itu dengan pengaturan kita sendiri kemudian kita akan mempelajari menggunakan animasi tweening yang akan membuat efek shaking pada sprite yang akan kita buat nanti kita mulai saja teman-teman Anda harus mendownload dari classroom beberapa file yang diperlukan antara lain file aset Anda bisa buka di classroom di sini saya setelah punya file aset Anda bisa download file ini kemudian Anda siapkan atau buatlah folder ini langsung saja saya simpan saya akan membuat folder di xampp, htdoc, htdoc, kemudian clicker seperti ini oke kemudian saya simpan di sana nah setelah beres Anda bisa mengexpan atau mengextract ya, mengextract menjadi folder aset oke oops, sorry ini harusnya di 2G saya cut saya jelaskan beberapa file yang diperlukan ada digits ini warnanya putih jadi tidak kelihatan ini untuk angka high score kita akan menggunakan big mat font digits ini ini juga sama big mat font fat and tiny ini logonya 10 seconds clicker dan ini file shadernya ripple spread nanti saya jelaskan tentang ini spread yang kita pakai cuma 2 yakni spread gambar alien dan bintang jadi ini dimensinya 64x32 ada 2 frame frame ke 0 adalah alien frame ke 1 adalah bintang oke jadi itu yang disiapkan kemudian sekali Anda juga perlu membuat sebuah folder tapi ini bukan kewajiban ya jadi Anda bisa menggunakan tidak perlu pakai caranya juga tidak masalah ya jadi saya ingin mengkelompokkan semua jsjs dan apapun file library yang saya miliki ke dalam sebuah folder namanya lib atau library di dalamnya ada verser.min.js saya akan mencari meng-copy paste ya tepatnya verser.min.js Anda boleh copy paste dari project sebelumnya saya masukkan ke dalam lib oke verser.min.js kemudian ke lib nah kemudian disini juga Anda bisa mulai membuka yang namanya sublime atau editor sejenis kemudian untuk memudahkan pekerjaan ini saya akan memasukkan clicker ini menjadi ini ya satu folder yang terlihat di sublime ya seperti ini caranya adalah tools eh sorry maaf project add folder to project Anda pilih folder clickernya select folder nanti akan muncul di sublime seperti ini oke langsung saja saya akan membuat file baru tekan ctrl s beri nama file-nya index.html oke kita membuat halaman pertama kita tml seperti ini 10 seconds clicker oke kemudian kita akan nge-load beberapa sorry js ya yang akan kita load adalah vaser.min.js tentu saja script src lib slash vaser.min.js seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita akan meng-initialize engine vaser-nya Anda bisa mulai dengan var game sama dengan vaser.game seperti ini konstruktor-nya berisi ukuran layar ya 800-600 kemudian rendering-nya menggunakan auto auto artinya membebaskan kepada browser untuk memilih render engine-nya yang pas yang sedang terinstall di apa namanya engine platform tersebut nah kemudian kita akan menambahkan game state game state-nya kita akan menggunakan 3 game state preloader game dan main menu game.state.add yang pertama adalah preloader oke disini kita punya objek namanya clicker kemudian nama preloader nama objek preloader adalah preloader oke lalu game.state.start preloader oke saya akan mulai dengan state preloader dulu selanjutnya anda buat preloader js saya akan tambahkan disini script library slash preloader dot js oke preloader js akan berisi game state preloader js kaligus menginitialize objek clicker disini oke langsung aja anda buka library disini klik kanan new file simpan beri nama preloader dot js oke preloader dot js seperti ini nah kita akan membuat sebuah variable untuk menyimpan highscore oke tapi highscore nya ini hanya berlaku secara lokal ya session itu aja sendiri jadi kalau gamenya ditutup highscore nya hilang oke nah kita akan membuat global variable untuk membuat global variable anda tempatkan variable tersebut di dalam objek clicker objek global nya objek master nya oke jadi di bagian atas preloader js anda buat objek clicker dan ada satu property highscore 2 0 jika anda ingin menambahkan variable global yang lain anda bisa beri koma disini kemudian anda tuliskan variabel nya oke langsung aja kembali ke sublime anda buat objeknya clicker sama dengan burung gurawal titik koma di javascript kalau membuat objek yang tanpa nama antonimus biasanya ini ya kita buka kurung gurawal buka kurung gurawal tutup kemudian di dalamnya kita tuliskan beberapa property oke disini saya akan menuliskan highscore sebagai variable global yang tentu saja 0 oke untuk diketahui game ini akan terdiri dari 3 state state preloaded state main menu dan state game yang kita buat pertama nanti kita akan buat game nya main menu terakhir oke nah preloader state ini digunakan untuk melode sprite melode font dan berbagai macam aset lainnya oke langsung aja kita kembali ke sublime kita akan buat header class nya dulu clicker.preloader sama dengan function oke clicker.preloader sama dengan function oke kalau anda mau membuat apa namanya variable lokal anda bisa lakukan di dalam ini di dalam header class nya ini oke clicker.preloader dot prototype seperti ini oke nah clicker.preloader kita akan pakai 2 method state yakni preload dan create kita buat disini preload jangan lupa koma ya man-man disini create seperti ini oke kita akan mempreload beberapa aset yang dipakai di dalam game ini ya anda isikan preload asetnya seperti ini kalau anda mati kita bisa meng-set load path load path aset sehingga waktu anda meng-load gambar meng-load bitmap font anda tidak perlu menulis complete path nya karena load path nya sudah di set root dari load path nya sudah di set ke folder aset sehingga untuk meng-load spread atau apapun itu anda tidak perlu menuliskan slash aset di depannya jadi langsung penamaannya oke mari kita coba cara seperti ini di bagian preload terpreload this.load .path ini nge-set root path nya aset pastikan anda punya folder aset disini aset kemudian kita akan nge-load beberapa ini ya aset pertama kita mau nge-load logo logo png ini this.load.image perhatikan sebelumnya anda menulis nama id dari logo tersebut misalkan logo kemudian logo png betul ya seperti ini nah di verser kalau nama id dari logonya itu anda kepingin samakan dengan nama filenya artinya idnya logo nama filenya juga logo maka yang parameter kedua ini boleh di hapus ya sekali lagi dengan catatan kalau anda kepingin nulis id menggunakan id yang sama dengan nama filenya anda diperbolehkan menghapus nama filenya ya dengan demikian untuk selanjutnya untuk fit form ya this.load.bitmap form saya akan berencana menggunakan id yang sama dengan nama fontnya disini anda lihat fontnya xml ada fat and tiny dan digits fat and tiny dis.load.bitmap font digits nah anda lihat ya saya tidak menuliskan xml nya kita menuliskan font nya oke tidak menuliskan fnt nya nah kemudian nah berikutnya kita meng-load shader dis.load.shader repulse shader ini ini adalah efek spesial yang akan diaplikasikan ke dalam game kita oke penjelasannya akan saya jelaskan nanti di bagian oke kemudian tentu saja sprite nya sprite sheet ya karena gambarnya lebih dari satu frame ya sprite sheet kemudian saya pilih nama sprite kali ini kita harus menggunakan nama ini ya nama filenya sprite sprite png ukurannya adalah per frame nya 32 kali 32 pixel 32 koma 32 pixel oke ini program preload kita setelah preload nya sukses maka langkah selanjutnya adalah kita mau berpindah state ya state yang kita tuju adalah harusnya main menu ya teman-teman tapi untuk sementara kita pindah dulu ke game langsung ya nanti setelah game nya selesai barulah kita buat main menu nya oke this.state.start game ini akan berpindah ke state game 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 selamat menikmati